Assalamualaikum salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Saandonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube, gimana ini mas kelihatannya kok penting sekali, kok mohon dimaafkan saya beberapa hari gak terlalu fast respon pripon pripon gimana ini, saya bisa bantunya oke oke siap siap ingatan mas, jadi sekitar oh iya, gak usah perkenalan dulu mas ya, gak usah gak usah gak usah diperkenalkan, terus sampe ceritakan aja persoalan aja ini tuh the point, gimana se, eh untuk keberangkatan adik saya itu kan tanggal 15 bulan 11 kemarin jadi untuk ceritanya kira-kira per tanggal 10 ini habis apa itu? bisa 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 tulisnya terus kan sebenar terus kan untuk yang membawa itu loh mas itu kan jadi ceritanya ya istilahnya diapusilah mas katanya adik sana di carikan pekerjaan dan perharinya dapet berapa-berapa gitu tapi kenyataannya bisa masuk bisa masuk tapi kok sampe disana paling kerjanya cuma sabtu, minggu sabtu, minggu paling dalam seminggu tiga hari lah terus kan saya tekankan pada adik saya udah jalannya aja dulu artinya sabat tau nanti ada ketemu jalannya kan cuman dia takutnya karena ada yang bilang kalau nanti tiba-tiba yang sudah kelewat apa itu izin tinggalnya iya takutnya kalau kena raziak itu katanya ada yang ngomong di penjara sampai 2 tahun gitu loh jadi dia takut gimana itu mas kira-kira udah itu aja berarti masalahnya oke kalau bersama ini kalau memang ada jalan kayak apa jalan yang berbaik gitu mas coba adik saya cowok cowok kan enggak cowok ex mana ex mana apa non non sama sekali mas makanya dia bingung kan belum belum ada pengalaman kemana-mana dulunya ya paling kerjanya di rumah gitu aja samain berarti posisi di Indonesia di Indonesia sayang terus adik sudah di Hongkong sudah oke karena pastinya kan enggak nonton konten ini oke makanya sampai terjadi kalau sudah nonton duluan enggak mungkin terjadi oke jadi gini sekarang udah nasi menjadi bubur bagaimana caranya bubur itu kita kasih ayam kita kasih kecap kita kasih sambal kita kasih kacang biar tetap bisa dinikmati jadi bubur ayam kan gitu mas jadi oke ini cowok dan samain harus tekankan bahwa dirimu laki-laki dirimu berangkat kesini sudah tahu semua resiko dan konsekuensinya jadi enggak usah enggak usah bingung dan enggak usah panik jadi ikuti aja alurnya bekerjanya sampai benar-benar duitnya bisa balik lah artinya udah kalau memang pilihannya overstay ya sudah overstay karena kalau karena memang dari awal itu kan sudah ada gejala dan tanda dimana bahwa turis masuk dan kerja itu dimana negara pun sudah sangat dilarang tapi sampai nelponnya kan ini sudah terjadi kalau sudah terjadi kita enggak perlu membahas yang masa lalu kita membahas ke depannya berikutnya dia tetap aja kerja kumpulin duit pokoknya simpan aja semua duitnya dan untuk menghindari agar tidak terkena razia ya jangan keluyuran kuncinya begitu jadi yang penting di rumah ada internet pulang kerja pulang kalau mau berteman sama orang lain ya sudah berteman tapi berhati-hati terus area-areanya dan daerah-daerahnya yang mau dijalanin itu kalau bisa jangan keluar malam jangan sering keluar malam ya keluarnya normal aja siang-siang orang keluar ya keluar sore-sore udah tetap enggak cepat balik kayak gitu karena kan saya enggak ngerti tinggalnya dia ada dimana yang penting jangan ya jam-jam 12 malah keluar keluyuran jam 1 pulang jam 5 jam 4 jam 3 itu mengundang resiko ada orang yang overstay itu sampai 8 tahun orang overstay sampai 10 tahun itu ada dan enggak sedikit yang penting dia itu tahu caranya nah sekarang begitu ada pekerjaan ya nikmati pekerjaannya terus jangan bergaul sekali lagi ini yang menjadi persoalan masalah besar itu biasanya bergaulnya di Hong Kong itu bergaulnya bergaulnya sama yang yang enggak benar yang seneng ngombe yang seneng meto bodohi cewek dan semua-semua hal-hal seperti itu itu sekali lagi kalau memang mau selamat ya harus dihindari ya utuh anak tujuan yang boleh duit yang boleh duit kalau misalnya disitu terus cari pandangan nanti cari kenalan-kenalan kalau ada libur boleh nanti nongkrong ketemu saya tak omongin saya enggak bisa sampaikan ini di konten nanti saya kasih tau bagaimana dan seperti apa dianya ini kan samen sodara nih ya kasih aja nomornya nanti suruh suruh telpon ada waktu saya tak ngobrol nanti di Victoria pak aku cerita panjang kali lebar kali tinggi sehingga dia punya kekuatan karena sudah masuk sampai disini ya bagaimana caranya berjuang bagaimana mencari relasi dan bagaimana menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal dimana hal-hal itu nantinya akan merugikan dirinya sendiri saya aja 23 bulan itu 23 bulan bisa survive jadi turis tapi untuk hari-hari ini enggak semua orang bisa seperti itu gitu loh tapi menurut saya sih sebenarnya tetap bisa selama dia mau berjuang untuk visa turisnya itu bisa hidup kalau enggak bisa hidup ya nanti ada beberapa agensi tak tak tunjukin masalahnya kan bahasa kalau dia enggak cepat bisa beradaptasi dengan bahasa disini atau minimalnya dia bahasa inggris bisa paham ngomong-ngomongan sama orang enggak bisa enggak ngerti nah itu yang juga memperhambat atau membuat jalan kita itu jadi agak kebentur-bentur kiri dan kanan atas dan bawah kayak gitu pada intinya ketika nanti yang gambarannya adalah penjara penjara itu enggak se ekstrim bahkan justru kalau sampennya nanti kena operasi misalnya ketangkep ya bilang aja aku enggak ngerti tata aturannya aku enggak tahu caranya tapi aku udah punya uang aku bisa beli tiket sendiri aku pulang itu bisa dilepas kok oh betul ya iya jadi dia ngasih kesempatan kita untuk pulang ya kita lapor ya surrender kan ketangkep jadi surrender kamu mau apa yaudah aku mau pulang bilang aja gitu aku mau pulang aku punya punya duit untuk beli tiket udah ngomong aja kayak gitu nanti biar dia juga enggak terlalu repot nanti dilepas nanti disampaikan paspor masih pegang apa enggak semuanya terus disidang pelanggaran izin tinggal bla 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 seminggu dua minggu udah beli tiket berangkat oh gempa hamil mas iya iya yang dia takutkan kan cuma itu mas hatinya ketika nabi ada suatu hal yang terjadi kan dia akan ditangkap di jalan ada kereta itu katanya sampai dua tahun gitu jadi gini loh kalau kalau orang Jawa bilang kalau itu prinsip saya artinya kalau dia sudah berani menginjakkan kakinya disini Gusti Allah itu sudah memberikan restu nyampe sini bener kan ya enggak tahu jalannya entah bayar 50 juta 30 juta enggak tahu pokoknya izin Gusti Allah itu sudah nyampe di Hongkong dan itu sesuai keinginan nah sekarang sudah nyampe di Hongkong terlepas itu mau ditipu terlepas mau apapun ya harus belajar menyesuaikan dan menahan diri dan belajar untuk lebih cepat mendapatkan informasi informasi yang akurat bertemannya juga yang benar kalau bertemannya sama yang benar informasinya tetap akurat dan dia bisa jaga-jaga diri enggak melakukan hal-hal yang aneh bekerja ya hati-hati dan tetap baik sama orang enggak ngakali orang enggak membohongin orang enggak merugikan orang bisa itu overstay sampai 10 tahun kalau mau pulang ya penjara itu pasti nah itu sudah resiko enggak perlu dibahas jadi ketika sampai menanyakan penjara dan takut penjaranya 2 tahun dan semuanya itu useless enggak ada gunanya sudah ketangkep ya sudah resiko harus kita bayar ataupun kalau disini penjara di Indonesia sama penjara di Hongkong itu jauh beda bisa-bisa penjara di Hongkong itu badannya tambah gemuk yang terjadi itu seperti itu banyak mas yang OS-OS di Hongkong ini meladir enggak karu-karuan sampai OS sampai meninggal aja juga ada kalau overstay sampai sakit di rumah sakit enggak bisa bayar meninggal tetap juga dipulangin sama pemerintah ya tumpah jatuhnya itu kita jadi sampah gitu loh paling gitu aja ya mungkin ya kita melanggar aturan di negara orang udah ya segitu aja tapi kan kalau kita diem enggak banyak omong temennya enggak banyak ya sirkelnya cuman orang-orang tertentu yang bisa memang ngasih pengerjaan dan duitnya bisa dikirim ke Indonesia ya weh kan tujuannya cuman itu kalau tujuannya itu ya begitu begitu kalau pandangan dari saya dan cowok saya juga cowok mas saya juga pernah mengalami masa di titik itu itu tidurnya di Victoria Pak cuman bedanya saya tahu caranya bagaimana visa itu bisa hidup terus dan saya memperjuangkan itu anak-anak sekarang kan kadang-kadang ada kena pengaruh alas moyong lari-wari kayak gitu gak bisa semending belongai ada yang kayak gitu ala us paperai lah timbangannya kabotan mikir dan ABCD kan begitu kalau saya kan enggak mau itu bedanya kalau sampe bertanyaannya kepada saya saya pelaku saya bukan tukang teori 23 bulan saya sering keluar masuk-keluar masuk border di Hongkong Hongkong Makau Sen-sen Hongkong Makau itu gonta ganti mas kalau begini mas ya saya kan sudah menonton hidup siap-siap kalau untuk alasnya kalau untuk apa kita keluar masuk Makau Sen-sen atau yang lain untuk menghidupkan sisa kembali itu apa sulit ya sebenarnya tinggal tidak ada yang sulit tapi pada saat dia ditanya bisa jawab enggak itu persoalannya bisa explain enggak bisa menjelaskan enggak kenapa kamu tuh kok kayak gini kok kamu keluar masuk extend lagi dua hari masuk lagi itu kamu ngapain nah itu bisa menjelaskan apa enggak 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 ada anu masih agen yang bisa ngurusin kayak gitu enggak ada enggak ada saya sendiri dewe ya saya mikir sendiri cari cara sendiri saya hampir saya pastikan ya untuk tidur di hotel itu selama dua tahun itu paling cuma dua kali sisanya tidur di jalan makanya kalau sudah masuk ya sudah kalau mau memutuskan bolong kosong ya sudah kalau mau mengikuti cara saya ya silahkan nanti tinggal ketemuan sama saya tak tunjukin petanya tak tunjukin alurnya tinggal jalan bisa apa enggak sanggup apa enggak karena belum tentu kan praktek yang saya lakukan kemudian ilmunya saya berikan kepada adik Esamen adik Esamen itu nanti bisa sama seperti saya kan itu masih ada faktor-faktor amal ibadah dan faktor keberuntungan lagi kan kayak gitu gitu loh betul-betul jadi jadi siap atau belum betul jadi disitu yang kalau memang enggak mau dan memutuskan ya sudah diem-diem saja enggak terlalu banyak teman yang penting pekerjaannya itu ditelateni kalau ada gambaran di pekerjaan lain mungkin 1 senen selasa rebuhnya bisa dihajar ya dihajar kalau soalnya gini loh kadang-kadang kayak gini nih mas kalau anak udah kadung OS saya itu punya temen juga orangnya juga paper dia rajin ada di konten saya juga jadi anak-anak itu ke Hongkong enggak siap maunya enak kerjaan nyantai rokok-rokokan enggak bisa di Hongkong kayak gini jadi ngangkat abot semuanya ya harus dilakukan kadung-kadung nyemplung saya punya temen yang sekarang kenalannya itu gogo fan kenalannya itu orang-orang yang delivery dia modal 12 juta sebelum berangkat dia ketemu saya di kediri di rumah saya di rumah istri saya ngobrol satu malam besok lagi dia datang satu malam bawa martabak dicandolin di pager karena katanya bojuku ditutup dia tidur di pom bensin nah dia sudah mulai meraktekin di Indonesia aja dia sudah tidur di pom bensin jadi dia udah meraktekin begitu nyampe di Hongkong bawa duit enggak sampe tidur di jalan tidurnya masih di hotel terus dia di tempat yang layak dan sekarang malah kadang-kadang inget sayangnya kalau lagi pas ada konten terus liwat di sosial medianya dia terus iling mas biar kabarmu lo kok tanya aku kabarku aman dirimu bagaimana enak mas sehat terus enak terus omah boleh omah terus penggawaian ya enak yang tak lereni mas soalnya kekeselan awak diayai kabel ya duit tapi awak remek ada yang kayak gitu dan itu paper ya sudah ketika saya mau merekomendasikan orang orang yang kita rekomendasikan ini loh kadang-kadang nyokot kadang-kadang ya rasa-rasen kadang-kadang ya waga jadi ini kita kan jadinya memberikan memberikan rekomendasi tapi yang dikasih rekomendasi enggak sadar diri makanya jadi takut kita merubah kekancan gitu loh mas pedinin itu kayak gitu mas gitu karena hati ini orang tidak saya tidak yang tapi yang jurni hati tidak yang paham aku aku bikin sembarang mas dodo tempe dodo liwa asin dodo rokok ngewangi nyapu nyapu bete terus ngangkat-ngangkat pindahan omah bete pokoknya pingin oleh duit terus bertahan jadi kadang ya ada yang bener ada kadang kenal yang bener ada yang enggak makanya kalau OS itu saya kalau boleh berpesan ini saya di konten jauhi tempat-tempat seperti di Mongkok Yunlong yang juga ada teman-teman kita yang artinya kalau kita tidak siap dengan pergaulan takutnya akan kebawa dan teman saya tadi itu area bermainnya kos WB makanya kalau area bermainnya kos WB tempat yang polisi juga banyak tapi justru disitu menjadi tempat yang aman makanya nanti kasih aja nomor teleponnya saya mau ngajak ngopi coba tak apa namanya tak ngomong aneh kadu nyemplung saya itu Prince Edwards Prince Edwards it's okay soalnya di daerah situ Prince Edwards Mongkok dan Samsibo itu banyak sekali mas ada satu rumah itu 20 orang anak-anak yang diterbangkan dari Indonesia PT nya dari Indonesia sudah kena sikat gitu ada sindikatnya disitu mas tapi ternyata masih ada kena masih ada yang kena berarti kan memang nontonnya di tiktok atau facebook sedangkan saya tidak main disitu karena Indonesia kuota kan larang mas jadi youtube bingung tapi kalau tiktok scroll 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 tiktok kan dihongkong dilarang aku baru punya akun bulan kemarin itu pun gak isi semua terus latin youtube kemeng telepon telepon jadi jadi saya rasa begitu sih mas kalau saya sih dengan saya ngobrol sama sammen itu saya juga sammen ya tenang sammen ya oke maksud enggak bagaimana bagaimana dan saya WA kemarin sammen masih nanyain lagi berarti kan peduli sama adiknya ya boleh lah nanti adiknya ketemu sama saya yang penting jangan hari minggu hari biasa saja sabtu minggu biar dia kerja memang dan nanti kalau cocok kasih info temanku kan barangkali butuh bantuan karena kemarin katanya dia kalau badannya capek kalau kamu capek itu kasih ke orang jangan digagai sendiri aku bilang kayak gitu kerjaannya dibagi kan kadang-kadang kan ada yang kayak gini kan tipenya mas jadi udah bekerja udah baik dengan dia gak mau orang lain masuk karena orang lain masuk itu kan bisa jadi nyodok dari belakang disini kenapa aku bingung aku dulu perasaan gak kayak gitu dikasih dikasih kerjaan seneng terus ada kerjaan lagi gak dibantu lagi aku perasaan dulu begitu sih tapi ngeliat ceritanya anak-anak ini pekerjaannya dikai kan 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 disikut malah kan bingung kadang-kadang mas oke tapi ya sudah lah itulah fakta dan kenyataan di Hongkong nelateni nelateni bantu mbak-mbak itu jual gorengan mas itu aja lo sudah bisa hidup sebenarnya di Hongkong kan ada toko-toko Indonesia dan pastinya kan ada yang nyetori gorengan-gorengan tuh nah yang nyetori biasanya ada di dalam majikan tuh nah otomatis nganterin ke toko-toko itu kan gak ada gak sempet nah temen-temen yang kayak adik-adik samain kayak gini lah yang bisa dijadikan peluang peluang pekerjaan kayak gitu mas aku dulu nganterin iwa asin di toko-toko Indonesia nah makanya satu hal yang saya pegang selama orang itu menyuruh saya saya harus bisa dipercaya dengan orang itu oleh duik piro ya di lapor nanti piro di lapor di lapor jujur akhirnya kan kita dipakai terus mas oke nah disitu ya nah itu yang harus ditanamkan soalnya bagaimanapun ADWG berjuang gitu saya sampai pernah jualan rokok itu pegang duit ya mas kalau gak salah 85 ribu Hongkong dolar 85 Hongkong dolar itu kalau duit sekarang 150 juta mas cek tenang tanganku mas di konten ku ada yowes karena itu bukan punya saya yang saya harus kasihkan yang tak kasihkan seombong itu tak gomlayu kan gitu itu itu pengalaman saya jadi megang duit gede-gede itu sebuah kepercayaan yang tinggi dan itu saya alami saya yang mengalami sendiri Alhamdulillah sampai hari ini saya bisa hidup di yang mudah-mudahan pokoknya itu ya gambarannya sampe gak usah takut sampe gak usah khawatir kalau prosedurnya dia kena tangkep dan dipenjara sebenarnya dia dikasih ini tak jelasin tambahan lagi sebelum aku melebar ke kiri ke kanan dan ke atas jadi nanti kalau dia di penjara itu pasti dikasih kesempatan untuk nulis kepada keluarga pakai pos untuk mengabarkan itu pasti itu prosedurnya penjara jadi sampe gak perlu khawatir dan gak perlu cari-cari kalau teleponnya gak gak ngangkat misalnya gak kepedot dalam jangka waktu yang 1 minggu 2 minggu 3 minggu fix dia masuk sel gak usah khawatir tunggu aja berita dari surat dari dia nah dikondisikan juga adiknya kalau kalau sampe jelasin ajaknya susah konten ini nanti kalau pas naik sampe cari sampe kirim ke dia betul oke oke jadi biar dia juga paham kalau dia gak mau nemuin saya gitu loh kalau mau nemuin saya tak ulangi lagi ceritanya oke siap jadi begitu mas sampe gak perlu khawatir cuman ya didoain aja terus jangan sampai kena pengaruh yang gak enggak kalau perlu nyimpang kalau memang sudah punya duit sendiri tinggal yang sendiri yang nyimpang yang gak terlalu banyak sehingga bisa tenang gak otaknya itu kecampur kalau kanca-kanca mene si ngejak gak bener rakon nanti wis kira-kira sampean ada kerasahan lagi atau ada hal yang pingin sampean tanyakan lagi kira-kira Alhamdulillah Alhamdulillah sudah jelas kira-kira nanti biar tak hubungi adik saya biar kalau bisa menghubungi sampean kalau enggak biar nanti dengar ceritanya sendiri siap didoakan aja saling mendoakan supaya disini adie sampean baik-baik saja itu masih ngatur sembah teleponnya sehat selalu kasih sayangnya terhadap adiknya dan ini masnya yang khawatir soalannya kenapa enggak ke adiknya yang nelpon kenapa kok masnya atau mungkin masnya sendiri yang berangkat tapi es oke enggak apa-apa apapun itu ceritanya mau adiknya mau kekaknya siapapun informasi apa yang dia butuhkan kita sampaikan yang penting ya hati-hati dan waspada sekali lagi ya tetap kasus-kasus menipuan akan terus ada dan sindikat-sindikat akan tidak bisa dipendung jadi kita harus pandai-pandai mencari informasi yang benar yang pas aku enggak main di tiktok aku enggak main di facebook buat teman-teman semuanya untuk membantu teman-temannya bolehlah video-video saya dibikin real potong-potong masukin ke tiktok biar banyak yang bisa terselamatkan aku enggak enggak kober ngetok-ngetok guys di tiktok apalagi di real di facebook sebenarnya banyak banget itu kalau mau dikerjain video aku aja 3.000 sampai 4.000 yang mau diketokin jadi 10.000 juga bisa ya klik-klik tangannya ya keep stay tune tetap sehat semangat dan see you next video bye-bye selamat menikmati